Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jallaji korwa faqo Bililmi khairi wakihi walikuh Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala al sayyidina muhammad Amma ba'fu Pertama-tama hari kita panjatkan puja kecik sumur Terhadap Allah yang maha khabur Dan tak lupa salamah keserta-salam Tetap terjuangkan kepada baginda alam A'li habibana wa nabiyana wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan tak lupa kepada keluarganya, sohamatnya Dan tabi'i wa tabiatnya Dan kita selama umat islamnya Mudah-mudahan mendapatkan syamhaan Amin Insya'Allah pada pendirinya saya disini Saya akan memberikan Menjaga sebuah hidato yang berjudul Jihad di jalan Allah Berbicara tentang jihad Sudah tidak adil dengan kata-kata tersebut Berbicara tentang jihad Beberapa kali terlintas di telinga kita Dan berdasarkan Dan berdasarkan Dan berdasarkan surpe yang saya lakukan Dan berdasarkan surpe yang saya lakukan Di lingkungan Di lingkungan orang banyak menaksirkan Bahwasannya jihad Jihad adalah berbentuk perang Tetapi sebenarnya jihad tidak hanya berbentuk perang Melayakan dengan jalan lainnya saja Hadirin rahimahullah Secara etimologi Jihad berasal dari dua kata Yaitu Jihad jadu yang artinya usaha Dan jihad jadu yang artinya kekuatan Sedangkan menurut Suhaban Nabi Muhammad SAW Yang pertama ibu abad Beliau berpendapat Bahwasannya jihad Bahwasannya jihad adalah Bahwasannya jihad adalah Mencercahkan Mencurahkan segenap kekuatan Dan perasaan dan ketamatan Dan membela Allah Terhadap jihad Orang yang mencercai Dan permusuhan terhadap Orang yang menurut subi Hadirin rahimahullah Jihad terdapat kempat dikatan Yaitu Satu jihad Satu jihad Jihad melawan Jihad melawan hawa nafsu Yang kedua Jihad mendapat Menangkap Yang ketiga Jihad 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 melawan orang-orang Afir dan melawan Orang-orang munafi Yang keempat Jihad 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 Menurut hadis tersebut Menurut hadis tersebut Jihad 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 Menyimpangkan sebagian harta kita Di jalan Yang kedua Jihad 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 Yaitu memerangi orang kabir Yang memerangi umat muslim Yang ketiga Jihad dengan Islam Yang artinya Menyampaikan Mengajarkan berdakwah Ajaran Islam kepada umat Islam Hadirin prohimah Rupanya kesimpulan dari saya Harilah kita bersungguh-sungguh Berkuat kebaikan Sekian dari saya Assalamualaikum Wabarakatuh Lanjut-lanjut Kita lanjutkan kepada umat Tiga berat Silahkan lanjut ke depan Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih.